Intro Berita menggekirkan datang dari istri sang artis Indra Peti Sebelum lanjut ke inti dari kabar ini Luangkanlah jari cemari kalian untuk menekan tombol notif di bawah Jika sudah simak baik-baik videonya Pasca menjalani operasi dua kali karena pecah pembuluh darah di bagian kepala sebelah kiri Hingga kini Indra Peti masih harus direwat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Abdi Waloyo Aldilah jelita akan melakukan apapun demi bisa melunasi tanggungan biaya pemobatan suaminya Konon kabarnya Yang tersiar di beberapa media membutuhkan dana 1 miliaran lebih Besarnya biaya pemobatan Indra Peti selama direwat di RS membuat sang istri Aldilah jelita akhirnya memutuskan membuka donasi Untuk perawatan sang suami Seolah menepis tuduhan netizen Aldilah tampak sempat menunjukkan bukti aset pribadinya Yang telah dijual demi biaya pengobatan suaminya Seolah menepis tuduhan netizen Aldilah tampak sempat menunjukkan bukti aset pribadinya Yang telah dijual demi biaya pengobatan suami Lewat unggahan di Instagram storynya Beberapa waktu lalu Kakak Rikikomo ini mengungkapkan Telah menjual perhiasan dan tas-tas branded miliknya Sudah terlanjur mendapat komentar pedas dari netizen Secara tiba-tiba Aldilah memutuskan untuk menghentikan penggalangan dana Yang diumumkan untuk biaya rumah sakit suaminya itu Melalui media sosial Aldilah mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada publik Atas aksi galang dana tersebut Saya beserta keluarga besar mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga karena dengan kebaikan hati dari kalianlah Kami dapat melalui keadaan ini Tulis Aldilah Jelita dikutip brilio.net Dari Instagram addilah underscore beti Namun justru Aldilah malah memilih untuk mendaftarkan diri di aplikasi hijau Karena tak kuat dengan komentar netizen yang terus memocokkan dirinya Beberapa hari ini berita itu memang beredar di berbagai media Tim kami pun lagi dan lagi berusaha membuktikan kebenarannya Ditemukanlah kalau Aldilah Jelita tak melakukan hal itu semua Fakta sesungguhnya istri Indra Bekti Benar-benar sudah menutup galang dana buat suaminya itu Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya